Dengan diantar masa pendukung, Agusrin Mariono Najamuddin bersama Imron Roshadi mendaftar ke KPU Provinsi Bengkulu untuk maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu minggu siang. Selain dikenal sebagai mantan gubernur Bengkulu yang terpilih dua periode tahun 2005 dan 2010, sosok Agusrin juga dikenal sebagai mantan narapirana tipikor. Ia terjerat kasus korupsi dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan dan biaya perolehan tanah dan bangunan yang merugikan negara 21 miliar rupiah dan difonis 4 tahun penjara pada tahun 2012. Diusung koalisi Partai Gerindra, PKB dan Perindo yang memiliki 12 kursi di DPRD Provinsi Bengkulu, pasangan bakal calon ini berkeyakinan lolos dalam tahap verifikasi yang segera dilakukan KPU. Hasil survei yang ada itu betul-betul adalah sebuah keinginan masyarakat yang real dan kalau itu terjadi maka saya sama Pak Imron tidak akan melakukan langkah biasa untuk membangun promosi ini. Pasti kami akan melakukan langkah-langkah yang luar biasa agar ketinggalan itu bisa dikatakan. KPU yang menerima pendaftaran pasangan Agusrin Imron Roshadi memastikan akan melakukan verifikasi berkas pencalonan bersama tim POKJA yang telah dibentuk. Ini melampirkan juga misalnya yang pernah dikidana, baik itu yang belum ancamannya misalnya di bawah 5 tahun atau ancamannya di atas 5 tahun. Jadi semuanya itu sudah dilampirkan dan nanti kita akan cek secara administrasi. Ya secara administrasi dan juga nanti akan mengecek secara fisiknya dan juga nanti akan kita apakah benar surat ini dikeluarkan misalnya dari Lapas atau dari Bapas misalnya. Nah kita datang di Lapas, kita datang di Bapas termasuk kita akan mendatangi apa namanya KPU ini berkaitan dengan hal-hal dengan salon-salon itu. Sementara itu, ramainya masa pendukung pasangan ini yang turut mengantar ke KPU sempat membuat kerumunan masa dan mengabaikan protokol kesehatan. Tak hanya itu, arus kendaraan di depan kantor KPU juga terhenti karena ramainya masa pendukung.